Kalau misalnya kita lihat, event di Grotopia tuh banyak banget Ada event bulanan, ada event mingguan, ada event harian Dan ada juga event yang beberapa tahun sekali Nah, kalau misalnya kita lihat dari eventnya sebalik ini, kita tuh kadang suka kebingungan Event mana sih yang worth it? Event mana yang aku harus fokusin? Dan event mana yang lebih baik aku abaikan? Oke teman-teman semua, jadi kita tahu event di Grotopia itu udah banyak banget teman-teman ya Dan disini aku bakal fokusin palingan sekitar beberapa jenis event aja, gak bakal semuanya Disini apa sih yang bakal aku fokusin buat kasih ke kalian? Kita harus tahu bahwa dalam satu event, itu ada event yang mementingkan jumps Ada event yang mementingkan farm, ada event yang mementingkan akun atau teman Ada event yang mementingkan seed atau blog tertentu Ada event yang mementingkan item-item kombinan tertentu teman-teman ya Dan juga item-item investor tertentu Jadi gak semua item tuh berfokus di jumps Itu aja yang perlu aku kasih tahu ke kalian terlebih dahulu teman-teman ya Dan oleh sebab itu, aku menyenangkan kalian untuk idealnya profitan di event Itu ada yang fokus ke jumps, ada juga yang gak fokus ke jumps Jadi gak semua event yang kalian pilih itu fokusnya di jumps doang Supaya kalian bisa profitan dan juga prepare di dua event sekaligus Tanpa harus mengorbankan profit dari salah satu event Seperti yang aku ngomong di awal video tadi teman-teman ya Nah oleh sebab itu, aku bakal buat pilihan jumps Ini sebenarnya ada beberapa yang bagus Cuman kalau misalnya kalian pingin banget untuk pake jumps Ada tiga jenis event yang aku saranin ke kalian Yaitu pertama ada Black Friday Black Friday ini itu, jadi kalian dapet diskon lah intinya Black Friday ini biasa dikombin sama Cyber Monday teman-teman ya Jadi ada dua hari dimana kalian bakal dapet diskon gede-gedean teman-teman ya Black Friday, Cyber Monday Nah diskonnya itu bisa sampai 90% dan ini bisa kalian beli di store Nah teman-teman ya cuman waktunya cuma dua hari doang Jadi kalian bener-bener harus gercep dan Kalau di Black Friday ini itemnya bakal berubah-berubah terus Cuman buat yang Cyber Monday setelah Black Friday ini Semuanya bakal diskon merata cuman gak sebesar diskonnya kalau Black Friday Tapi kalau misalnya kalian gak mau Black Friday ada event Valentine Week Nah kenapa aku jelasin Black Friday dulu baru Valentine teman-teman ya Pertama karena Valentine ini gak se-profitable seharusnya ya Karena ada event Tapjoy teman-teman Event Tapjoy, fitur Tapjoy teman-teman ya Nah sebenarnya aku sendiri udah tau bahwa Tapjoy itu udah di-fix teman-teman ya Cuman namanya juga Player Grotopia Pasti ketemu lah jebol-jebolan Cuman nunggu waktu doang teman-teman ya Jadi untuk yang kedua aku sering kalian itu adalah event Valentine teman-teman Dimana kalian ngumpulin gems buat beli pack terus kalian jual kembali packnya Atau kalian gaca Nah kalau aku sendiri lebih menyenangkan kalian untuk langsung aja dijual teman-teman ya Nah kalau misalnya kalian pengen profitan yang bergunaan gems Tapi kalian gak pengen di awal bulan, kalian pengen di pertengahan Silahkan pilih Summerfest Event yang lebih beragam dibanding Valentine Kalian bisa beli banyak Kalau di Valentine kalian cuma jual GBC doang Tapi kalau di Summerfest bisa jual Summer Surprise Super Summer Surprise, Fire Walk, dan Beach Blast Jadi banyak banget Bahkan masih ada artifact, masih ada item-item lainnya yang bisa kalian jual teman-teman Fragment ya kan Jadi banyak banget Summerfest ini oke teman-teman Oke Cuman kalau misalnya kita lihat Karena jenis itemnya banyak Jadi lebih membutuhkan waktu lagi untuk kalian menjual item yang kalian beli dari gemsaan ini Buat kalian yang suka simple Lebih baik kalian pilih Valentine Dimana kalian kalau beli Kalian cuma bakal jual si Valentine goodiesnya ini Yaitu 5 GBC dan 1 Valentine card teman-teman Tapi Valentine card itu gak bakal gitu guna Yang guna cuma GBC doang Cuman kalau misalnya kalian orang yang lebih suka jualan beragam Lebih baik kalian pilih Summerfest Gimana bang cara aku nentuin lebih baik Summerfest Lebih baik Valentine kita semua lihat kondisi Kalau ternyata kondisinya Misalnya ada perubahan-perubahan update-update baru Yang mempengaruhi event-event ini Kalian bisa nentuin dari salah satu aja Di antara kedua event tersebut Nah kalau misalnya aku sendiri Aku sih gak bakal pilih dua event ini Tapi aku bakal pilih Black Friday atau gak Cyber Monday Seperti yang ngomong ke kalian gitu teman-teman ya Sama seperti tadi aku ngomong ke kalian Bahwa kalian jangan pake yang jam semua Oke karena aku bakal jelasin ke kalian salah satu Bukan salah satu sih Ada dua jenis event yang aku saranin ke kalian Yang basisnya itu adalah VAM teman-teman ya Yang pertama adalah Lunar New Year Nah Lunar New Year ini adalah event Yang membutuhkan seat dan block khusus teman-teman ya Kebetulan ini juga per tahun teman-teman Jadi setiap tahun itu selalu berbeda dari item-itemnya Nah kalau misalnya kalian pingin profitan disini Pastikan banget kalian udah prepare setahun sebelumnya Prepare apa bang? Prepare Paper Dividing Wall Chinese Ark Dan juga seat-seat lain yang bisa kalian spice buat fortune cookie Nah ini termasuk event yang unik Dimana fungsi gems itu sangat minim dan sangat kecil Palingan buat beli oriental spices doang teman-teman ya Spices spray kalau gak salah teman-teman Cuma kebanyakan memang berfokus pada Paper Dividing Wall Coin Door Dan juga si Chinese Ark ini teman-teman ya Gimana cara profitannya Kalian harus siapin setahun sebelumnya Memang kelihatannya sulit teman-teman ya Cuman kalau misalnya kalian udah terbiasa Ini tuh profitable banget Sangat-sangat profitable teman-teman ya Dan ini termasuknya effortnya dikit Karena tinggal supplies doang teman-teman ya Dan juga harganya lebih stabil Dimana event-event lainnya serupa Selanjutnya kalau kalian suka yang ngefarm Silahkan Harvest Fest Cuman Harvest Fest ini Lagi menurun banget belakangan ini Kenapa harga BMC dari tiap tahun Yang dulunya 4 WL Sekarang yang 2 tahun lalu 4 WL Tahun lalu 3 WL Sekarang udah nyampe 2,5 di harga BMC ini Memang meskipun itu terjadi Kita tidak boleh berpatok pada BMC doang Masih banyak kekek lain yang bagus Contohnya Unity Mooncake Songpion Dan juga Ancestor Mooncake Cuman memang yang paling gampang itu BMC Dan BMC lagi turun Jadi memang ini aku jadiin opsi kedua Kalau misalnya aku gak profitan dari Lunar New Year Kalau misalnya kalian pengen gacha Harvest Fest ini bagus Jempol teman-teman ya Karena aku dapet item bagus disini Makanya aku kasih jempol teman-teman ya Nah sekarang kalian udah tau event-event apa aja Yang kalian bisa pilih buat profitan kalian Tapi sekarang kalian gak tau Gimana cara profitan di event tersebut Nah kan kalian sudah tau sekarang event kalian Atau kalian setelahnya udah pilih-pilih ya teman-teman ya Nah aku pengen kasih tau kalian bahwa Yang ada yang aku sajikan ini Mungkin bisa aja berbeda dengan yang kalian suka Semua orang punya opini dan pendapat masing-masing Aku tidak menutup opini kalian Kalau misalnya kalian bilang Bang kenapa gak ada Thanksgiving Bang kenapa gak ada Pineapple Padahal gacor Bang kenapa gak ada Cinco de Mayo Padahal lebih gacor dimana ini itu Silahkan kalian komen aja di bawah Sertakan alasannya Dan aku pengen kasih tau kalian Ini semua hanyalah sebuah saran dari aku Dan aku dengan niat baik Memberi saran ini kepada kalian Supaya kalian bisa profitan Cuman kalau misalnya kalian udah menentukan event mana Yang kalian ingin profitan Tapi kalian bingung gimana cara profitan di event tersebut Langsung aja kalian unjungin Youtube aku Disitu udah ada event Dimana aku membahas 12 event dalam 1 tahun Dengan lengkap dan terperinci Kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax